Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar melakukan pemeriksaan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha. Pemeriksaan dilakukan untuk mengantisipasi adanya hewan kurban yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku. Sejumlah petugas dari Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar melakukan pemeriksaan hewan kurban di Kecamatan Manggala, Kota Makassar pada Jumat siang. Petugas memeriksa beberapa bagian fisik dari hewan seperti mulut, kuku, kulit, dan juga mengambil sampel darah untuk diperiksa di laboratorium. Pemeriksaan yang dilakukan ini bertujuan untuk memastikan semua sapi kurban yang dijual terbebas dari penyakit mulut dan kuku yang tengah merbang. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Makassar E.P. Aprialti mengatakan, sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya tanda-tanda hewan kurban yang terinfeksi PMK. Yang menyebut saat ini seluruh pihak terkait mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten kota berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga agar wabah tersebut tidak masuk ke sulsel. Kita membedakan Sulawesi Selatan terkhusus Makassar tidak ada karena sumber-sumber hewan ternak kurban itu berasal dari kabupaten kota sekitar Makassar juga. Seperti dari Boneh, dari Simjai Sopeng yang notabene teman-teman di Dinas Pertanian dan Kota yang lain itu mereka juga mawas hati-hati dengan adanya wabah ini. Apalagi dengan adanya surat adaran gubernur menginginkan agar seluruh Sulawesi Selatan tidak ada terjangkit wabah. Evi menembahkan, berdasarkan data dari tahun lalu jumlah hewan kurban yang dijual di kota Makassar mencapai 5.000 ekor. Ia berharap di idul adha tahun ini antusias masyarakat yang akan berkurban bisa meningkat mengingat pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik pasca pandemi COVID-19.